Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya masih bersama saya JP channel dan seperti biasa saya akan coba memberikan tutorial kembali disini bagi kalian yang suka ngoprek-ngoprek ya saya akan jelaskan bagaimana cara install TWRP dan root Samsung Galaxy j7 2016 j7 10G n ya sama saja sebenarnya sih j7 10F j7 10G atau j10 j7 10G NDS itu sama saja ya dan disini eh apa namanya saya cek itu dia binarinya binari u4 ya Jadi sebelum kalian bisa menginstal TWRP dan root Samsung j7 10G dn ini silakan kalian cek binari versi binarinya dulu ya saya belum mencoba di versi binari u1u2u3 ya ataupun u5 di sini kebetulan sekali Samsung ini adalah binarinya binari empat jadi eh saya akan coba eh menggunakan super suya nah disini super opsional kalau misalkan kalian lebih memilih magis silakan kalian install dengan menggunakan magis tapi tentu saja harus sudah terinstall TWRP recovery ya lalu bagaimana caranya baik tapi sebelumnya ya sebelum kalian menyimak video ini silakan kalian ikuti saja videonya dengan teliti eh saya harap jangan di skip videonya ya dan jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya dan juga follow ya follow fanspeg saya JP Smart Service disana banyak sekali pas file-file yang tested yang sudah saya berikan secara gratis tanpa password kembali Oke baik untuk itu langsung saja ya kita langsung saja nih nih ini Samsung Galaxy Galaxy j7 2016 nya nah lebih pastinya kita coba cek nih seri atau tipenya haa benarkan SM j7 10gnds seperti ini ya coba nih ini perangkatnya memakai versi binari apa terus versi Androidnya Android berapa dan juga versi build-nya build berapa nanti akan saya jelaskan seperti ini nah sudah ya kita akan coba untuk langsung yang pertama kita coba cek dulu nih semua versinya pengaturan tentang telepon informasi perangkat dan disini ada ya versi Androidnya itu 70 atau versi Nogat ya seperti ini terus kita cek versi mani versi build-nya DX uya binari 44 ya seperti ini nah seperti ini ya dan apa namanya tidak ada lagi ya baik kita langsung saja tapi sebelumnya ya sebelum kita bisa menginstal TWRP dan root ini seperti biasa kalian aktifkan dulu yang namanya OM unlock dan juga USB debugging nya seperti ini masuk ke pengaturan tentang telepon informasi perangkat nomor versi kita sentuh beberapa kali sampai menjadi pengembang kembali lagi kembali lagi kembali lagi Scroll kebawah dan pilih pilihan pilih pengembang nah disini OM terbuku kuncinya sudah aktif ya jadi tidak usah kita aktifkan saja debugging USB nya nah seperti ini nah setelah kedua fitur ini sudah aktif ya OM OM unlock OM unlock dan USB debugging nya kita matikan HPnya ya ya kita matikan dulu HPnya nih kita matikan HPnya nah seperti ini terus kita langsung masuk saja ke mode Odin ya seperti biasa ya sepertinya saya juga yakin kalian akan paham bagaimana cara masuk mode Odin nah volume bawah home dan juga tombol power seperti ini tunggu sebentar nah lepaskan semuanya kalau sudah ada keterangan warning setelah itu kita sentuh sekali saja volume atasnya nah ini baru yang namanya mode Odin kalau sudah HPnya sudah masuk ke mode Odin kita colokan aja HPnya ke komputer atau ke laptop ya seperti ini ya Nah sekarang kita coba cek eh file-file nya nah disini ada tiga file ini Odinnya ya buat flashing TWRP ini file supersu nya ya file supersu ini nanti kita akan copy kan di ini terserah yang mau di memory card bisa mau di internal memory nya juga bisa bagi kalian yang belum mempunyai memory card kalian bisa copy paste kan di internal memory HP saja ya nah ini adalah file TWRP nya setelah itu kita ekstrak dulu Odinnya terus kita buka langsung Odinnya ya buka langsung Odinnya dan ya di sini sudah ada keterangan id.com nya memakai com10 ya setelah itu kita pilih opsi ini bila kita pilih menu option seperti ini klik dan hilangkan auto ributnya seperti ini tanda checklist auto ribut ini kita hilangkan nah seperti ini ya ingat ya auto ribut kita hilangkan kita klik ap-nya kita pilih nah pilih ini pilih TWRP seperti ini file TWRP nya kita masukkan setelah itu kita klik start untuk memulai proses flashing TWRP recovery nya saat tunggu sebentar tunggu sebentar nah disini sudah pas ya sudah pas ya berarti proses flashing TWRP sudah selesai sekarang kita exit saja Odinnya dan kita lihat nih perangkatnya lepas baterai ya masih masih pada menu tampilan dan Odin seperti ini kita langsung saja lepas baterainya nah lepas baterai pasangan kembali kita masuk ke mode TWRP recovery yang sudah kita buat tadi ya volume atas tombol home dan tombol power untuk masuk ke menu recovery TWRP seperti ini nah sudah berhasil ya berarti ya HP ini sudah bisa kemak masuk ke menu tampilan TWRP recovery yang sudah kita buat tadi terus kita Scroll Scroll ya Sweep atau ia Sweep saja Sweep yang pertama kita pilih web kita kita pilih menu wipe kita pilih menu format data nah disini ada password kita ketikkan saja yes Hai nah Yes kita oke dan tunggu sampai selesai tunggu sebentar Nah setelah selesai jangan ribut sistem dulu ya kembali lagi saja kembali lagi kembali lagi ke tampilan awal TWRP recovery seperti ini lalu kita copy kan nih file supersu nya ya kita copy kan file supersu nya di internal memory ini saja ya sebentar ya saya akan mengopi kan file supersu nya Hai Nah kita copy kan dulu file supersu nya di internal storage atau internal memory HP ini selesai Nah sudah sudah saya sudah mengopi kan ya file supersu nya copot ya lepaskan aja terus kita pilih ribut kita pilih ribut recovery terus kita pilih download install tunggu sebentar Hai tunggu sebentar tunggu sebentar Tunggu sebentar dia akan langsung masuk ke recovery TWRP lagi nah seperti ini ya kita Sweep lagi nah yang kedua kita pilih menu install install seperti ini install nah disini sudah ada ya supersu flashable jeepnya kita instalkan saja Nah seperti ini Sweep untuk menginstall dan tunggu ini proses rutin menggunakan supersu dan jen supersu ini terserah kalian mau kalian mau memakai magis pun bisa mau memakai supersu yang sudah saya sediakan juga bisa ya baik kita tunggu nih proses flashing routing at apa namanya Samsung Galaxy j7 10gn ini hai 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 nah proses flashing routing sudah selesai ya seperti ini baru kita pilih ribut sistem tapi awas jangan di swipe kita pilih download install sekali lagi jangan swipe kita pilih download install nah seperti ini dia akan ribut dan eh pada awal tampilan TWRP eh tadi kita akan memilih web dan format data jadi otomatis HP ini akan ter-reset sendiri maksudnya apa ya eh maksudnya format ya di format dulu berarti ini boot upnya ini akan memaktunya memakan waktu yang ya agak sedikit lama jadi jangan apa ya jangan panik dan jangan salah paham karena prosesnya memang format data jadi bootingnya itu agak terlalu lama kita tunggu ya hasilnya hai hai nah ini HPnya sudah ke tampilan selamat datang lagi seperti ini kita setting dulu ke bahasa kita ya untuk mengetahui apakah nanti akan ada eh penambahan aplikasi yaitu penambahan aplikasi super su ya kalau misalkan ada berarti routing Samsung Galaxy j7 2016 ini sukses ya dan seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk super su ini opsional kalau misalkan kalian lebih memilih magis silahkan kalian instalkan saja magisnya magis flashable Jeep nya terus kalian instalkan juga yang namanya magis manajernya ya karena untuk nge-routing HP menggunakan magis itu ada dua cara yang pertama install magisnya dulu setelah itu instalkan magis manajernya Oke baik kita tunggu nih kita tunggu nah disini karena temanya tema masih tema ini ya tema HP Filipin kita masuk ke menu apa namanya pengaturan dulu untuk mengganti temanya ya agar lebih jelas dan lebih familiar saja ya Nah kita pilih tema default saja agar 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 ya tidak tidak terlihat aneh ya Nah seperti ini sudah eh nanti Nah seperti ini temanya ya tema default kita buka nih dan disini sudah ada ya berarti routing sukses ini sudah ada-ada aplikasi super su kita sentuh kita sentuh start dan tidak terima kasih selesai nah HP ini sudah terroot dan sudah terpasang TWRP recovery tanpa error tanpa bootloop dan apa ya sudah tidak ada error lagi ya makanya untuk hasil yang sama seperti saya silahkan kalian ikuti saja videonya ke saya mohon jangan skip videonya ya karena mungkin kalau misalkan terlewatkan hanya berapa beberapa detik saja mungkin ada kesalahan ada di kalian ya jadi silahkan teliti saja dan step by step nya ya ikuti agar kalian juga bisa berhasil oke ya mungkin hanya itu saja sobat teman dan sahabat cp channel dimana saja berada tutorial cara install TWRP dan root Samsung Galaxy j7 2016 j7 10gn untuk hari ini sudah saya bisa sampaikan yang untuk kalian semuanya jangan lupa ya ikuti terus atau stasiun DJB channel karena akan banyak sekali tutorial tutorial yang berguna dan mungkin sedikit bermanfaat bagi kalian itu ya jangan lupa follow ya fans web saya jp Smart Service disana banyak sekali file-file yang sudah tidak tanpa password pokoknya ya sudah saya sediakan secara free tanpa password eh ikuti saja dan atau-atau follow saja ya fans web saya baik tunggu video tutorial saya berikutnya Terima kasih dan salam terima kasih telah menonton